Selamat pagi Pak Bisa, saya Aretha dari KMU TV. Nah sekarang saya sudah berada di booth Amerika dan Eropa. Sekarang saya bersama dengan Ibu Putri dari Google, dengan Bapak Johnny dari Amerop. Nah sekarang saya mau bertanya nih, sekarang Ibu dari Google ya. Ibu, apa sih kegiatan Google di booth ini, di stand ini? Kita membantu untuk mempromosikan program 100 ribu developers kita, yang merupakan hasil capaian diplomasi antara Indonesia dan Amerika. Pada saat itu Pak Jokowi kunjungi Amerika tahun 2016, kita menjanjikan beliau kita akan melatih 100 ribu developers sebelum tahun 2020. Dan ternyata kita sudah mencapai itu, bahkan lebih 110 ribu developers sudah kita latih tahun 2018. Wah keren banget ya. Nah apa aja sih yang sudah pencapaian Amerop ini dengan kerjasama dari Google dengan Amerop? Ya itu yang program 110 ribu developers itu. Nah sekarang saya mau bertanya, apa sih Pak capaiannya Amerop sepanjang tahun 2018 ini? Sebenarnya banyak sekali, tetapi yang utamanya kerjasama Indonesia dengan banyak negara khususnya di kawasan Amerika dan Eropa. Semakin tahun semakin baik, khususnya peningkatan ekspor produk Indonesia ke semua negara meningkat. Dan juga turis asing yang datang ke Indonesia, mereka sangat kagum. Ternyata Indonesia itu begitu indahnya, tahun lalu kita undang sekitar 20 orang EO dari negara-negara Amerika Latin, kita bawa ke Banyuwangi, ke Bali, dan ke Labuan Bajo. Mereka terkagum-kagum melihat semuanya, mereka bilang kenapa dari dulu kita kasih tahu bahwa Indonesia itu ternyata sangat indah. Tentunya bukan hanya Amerika dan Eropa, juga ASPASAM. Kita, Camp Blue ini, berupaya supaya apa yang kita miliki ini bisa kita nikmati bersama. Dan orang lain juga bisa menikmati tentu yang pada akhirnya akan mendatangkan devisa untuk negara kita. Nah itu menarik banget ya. Dan ini aku lihat beberapa ini highlight-highlightnya ya Pak. Sangat informatif. Nah yang paling menarik nih guys, jadi di belakang ini, ini apa Pak? Ini kayak semacam fotoboot atau? Semacam fotoboot ya. Dari sini seperti ada properti, properti untuk fotobootnya ya Pak. Nah biasanya nih Pak yang menarik pengunjung, apa sih yang menarik dari boot Amerop ini? Nah kemarin kita menampilkan orang Indonesia yang bisa menarik Tenggo. Itu Tenggo itu adalah tarik khusus yang ada di Argentina. Dan setiap tahun ada ribuan penari Tenggo dari seluruh dunia. Indonesia itu namanya Matthew dan Amelia bisa menjadi nomor lima di Buenos Aires dari ribuan peserta mewakili Asia. Dan orang Argentina pun sangat kagum. Ternyata orang Indonesia bisa. Ini di belakang ada dari Rusia, dari Belanda, dari Eropa. Ternyata orang Indonesia itu hebat-hebat, cerdas-cerdas. Karena misalnya tarik-tarian mereka, kalau dikasih tahu, misalnya untuk tarik Tenggo itu perlu 10 tahun untuk belajar. Dan kemarin kita bisa diajarin dengan tujuh langkah dasar orang Indonesia bisa. Oke, demikian wawancara saya dengan Pak Joni.